Hai teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel hogger dan tutorial di video kali ini gue akan ngasih tutorial kalian cara naik karel terbaru dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Sudirman seperti biasa kita harus scan aplikasi peduli lindungi dan tunjukkan hasil check-in ke petugas yang ada di situ selanjutnya kita harus naik ke atas dan ada perubahan yang lumayan besar untuk rute karena di stasiun Manggarai itu sedang ada perbaikan makanya tuh rutanya agak berbeda dari yang biasanya untuk ke stasiun Sudirman yang biasanya harus transit di stasiun Manggarai sekarang bisa langsung tanpa transit dan ke Jakarta Kota yang biasanya langsung sekarang harus transit di stasiun Manggarai untuk dari stasiun sekarang ada dua tipe kereta yaitu yang lewat Pasar Senen dan yang kedua lewat Manggarai jadi ada dua tipe jadi kalian jangan sampai salah naik Oke apa aja yang terbaru dari KRL simak terus ya video gue ini sampai akhir jangan di skip Terima kasih telah menonton! Oke jadi seperti ini ya rutenya yang jalur biru itu merupakan dari Cikarang PP ya jadi ada dua tipe kereta yang dari Cikarang itu nanti yang melewati Pasar Senen dan yang melewati stasiun Manggarai Oke di depan stasiun Jatinegara itu ada persimpangan ya ada kiri dan kanan jadi ada dua tipe kereta yang nantinya akan lurus melewati Pasar Senen dan yang blok kiri melewati stasiun Manggarai jadi pastikan kalian jangan sampai salah naik karena kalau misalnya nanti kalian mau ke Manggarai terus naik yang ke Pasar Senen kalian tuh harus muter yang lumayan jauh Oke selanjutnya siapkan kartu bank kalian disini gue gunakan e-money selanjutnya tempelkan kartu di gate yang ada di depan ini sampai lampu menyala kemudian dorong gate kalian bisa gunakan kartu bank seperti e-money flash frizzy type cash kartu KMT pokoknya pilih aja kartu yang menurut kalian paling gampang atau kalian Sky selanjutnya kita akan turun ke bawah untuk menunggu keretanya datang dan disini tempat kita nunggu keretanya oke keretanya udah datang ya dan gue akan siap-siap buat masuk ke dalam keretanya langsung aja kita masuk dan cari tempat duduk yang kosong tempat duduk di kereta udah nggak berjarak ya jadi kalian bisa duduk bersebelahan dengan penumpang yang lain tanpa adanya jarak untuk tarif dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Sedirman itu murah banget cuma 3000 rupiah jadi sangat terjangkau sekali tentunya buat kalian di dalam kereta kita masih dilarang makan dan minum dan juga berbicara baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon bagi penumpang KRL pemula yang belum tahu gerbong pertama dan gerbong terakhir itu dikhususkan untuk penumpang wanita jadi kalau misalnya kalian laki-laki dilarang berada di gerbong gerbong pertama dan gerbong terakhir dan di ujung-ujung gerbong biasanya juga ada kursi prioritas kalau bisa kalian jangan duduk di kursi prioritas karena itu khusus untuk ibu hamil ibu bawa anak lansia dan penyandang cacat Oke sekarang ke Sedirman jadi enak ya jadi nggak perlu transit nggak perlu ribet-ribet muter-muter di stasiun Manggarai sekarang dari Bekasi bisa langsung ke kursi prioritas terakhir ini Hai kursi prioritas terakhir ini akan mencari kursi prioritas terakhir ini sekalian e-KRL satu orang wajib menggunakan satu kartu ya nggak bisa satu kartu buat rame-rame dan bentar lagi kita akan sampai di Statue Jerman langsung aja kita turun dan cari pintu keluarnya selanjutnya siapkan kartu bank kalian yang kalian gunakan untuk masuk tadi tempelkan di gate sampai lama menyala kemudian dorong gate dan saldo akan terpotong ketika kalian tab di gate keluar stasiun Oke mungkin cukup sekian tutorial gue kali ini kalau misalnya kalian ada pertanyaan kalian tulis aja di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya dadah